Terima kasih Anda masih bersama kami di AINews Bali. Pemirsa serangkaian hut ke-14 kota Mangupura, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ke Bupaten Badung, menggelar jalan santai dan pelayanan on the spot di desa sedang Abian Semwal. Kegiatan ini terus dihadiri Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa dan Sekda Badung Wayan Adi Arnawah. Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa bersama ratusan warga yang mengikuti kegiatan senap dan jalan sehat yang digelar dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ke Bupaten Badung. Kegiatan dipusatkan di area Wangupura dalam desa sedang ke Jalan Tanah Abian Semal yang turut dihadiri Sekda Kabupaten Badung Iwayan Adi Arnawah. Dalam kegiatan ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melibatkan 31 instansi memberi pelayanan di bawah pelayanan publik pus pembadu. Kepala DPM PTSP Kabupaten Badung Imadi Agus Aryawan mengatakan serangkaian hut ke 14 kota Bangupura kegiatan dikelar sebagai ajang untuk mempererat kekompakan antar lembaga. Sementara Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa mengapresiasi dikelarnya kegiatan semacam ini. Pelayanan tak hanya bisa dilakukan di kantor, namun juga turun ke lingkungan masyarakat dan dilakukan secara merata. Salah satu komitmen bergiatan Badung bersama seluruh ponen pemberitaan yang sepanjang vertikal dan horizontal senantiasa mengujudkan memberikan layanan perlima dan masyarakat. Sementara itu Sekda Badung Iwayan Adi Arnawah juga mengajak seluruh personel di mal pelayanan publik pus pembadu untuk tetap bersemangat melayani masyarakat. Dalam kesempatan ini Sekda Adi Arnawah juga memberikan bantuan bibit pohon yang diserahkan secara simbolis kepada berdesa ada setempat. Dari Apian Semal, Badung, Wiradana, Ainus, Pelaborkan.